Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Saya bersyukur pagi hari ini kita bisa membangun mesbah doa Saudara, saya percaya kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan begitu merindukan supaya kita selalu berkobar-kobar Bersemangat di dalam Tuhan Alkitab mengatakan dalam YOL pasal 2 ayat 28 Bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernebuat Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari itu Haleluya Dasyat saudara yang dikasih, pada hari-hari terakhir Yesus berjanji akan mencurahkan rohnya kepada kita semua Sudah tahu ketika kita dipenuhkan dengan roh kudus Itu yang membuat hati kita berkobar-kobar Itu sebabnya kita perlu mengintropeksi diri kita Mengapa hati kita lemah, kecut Kadang-kadang kita jadi takut, cemas, dan khawatir Saya berdoa, kita perlu resek, kita perlu intropeksi diri Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan mau supaya kita membangun relasi yang kuat dengan Tuhan Pagi-pagi saudara, siapkan mesbah doa Pribadi dengan Tuhan, dengan keluarga Renungkan firman Tuhan Kita berkata, Yosua 1 ayat 7-8 Janganlah kau menyimpang kekiran ke kanan Renungkanlah firman siang dan malam Saudara, Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan Tuhan mau supaya kita bertindak hati-hati Supaya kita beruntung selalu Doa saya kepada kita semua Bangunlah relasi dengan Tuhan Roh kudus sudah dicurahkan kepada kita semua Tuayan begitu banyak Dibutuhkan pekerja-pekerja Yang memiliki kepekaan dengan Tuhan Allah mengurapi kita Menguasai hati kita Perkatan kita Supaya setiap kali kita meletakkan tangan kepada orang sakit Orang sakit disembuhkan Tuhan menolong kita semuanya Saya percaya Kuasa Tuhan yang dari maha tinggi Akan turun kepada kita Ketika kita rindu akan dia Kita rindu memenangkan jiwa-jiwa Kita rindu Saudara menjadi saksi Membawa berkat kepada banyak orang Saya percaya Berkat Tuhan yang terbesar juga Pasti dicurahkan Ketika kita rindu Berbagi Menolong Menabur Untuk pekerjaan Tuhan Dia dan Tuhan Tuhan Yesus yang baik Yang telah mati Dikasalit Dia bangkit Dia naik ke surga Dia telah menyediakan tempat bagi kita Supaya suatu kali kita Akan bersama-sama dengan dia Sebab dia berkata Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Disanalah kita nanti berada Orang-orang yang mengasih Tuhan Yang berlelah-lelah di dalam Tuhan Dia akan menerima hasil jerih lelahnya Tuhan akan memberkati kita Tuhan Yesus memberkati Salam misi Imagine Face Mission Tentang semangat di dalam Tuhan Shalom